Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Untuk mengejar jam tayang itu susah banget ya teman-teman Tapi jangan khawatir Disini saya akan bagikan triknya teman-teman Karena untuk syarat monetisasi iklan in stream itu Follower kita harus mencapai 5000 follower Dan jam tayang kita harus mencapai 60.000 menit Dalam 60 hari terakhir Itu artinya hanya 2 bulan saja ya teman-teman Jadi kita harus kejar benar-benar kejar Nah caranya bagaimana? Untuk syaratnya kita harus bisa mengumpulkan 60.000 menit dalam 60 hari terakhir Tapi disini hanya dalam waktu 1 minggu saya bisa mendapatkan 116.000 menit lebih ya teman-teman Jadi ini sudah melebihi jam tayang Itu dalam jangka waktu belum ada 1 minggu ya Jadi bagaimana caranya? Teman-teman bisa terapkan triknya ya Cara yang pertama adalah teman-teman harus rutin upload video shop Kalau bisa 1 hari itu upload 3 video shop Oke karena semakin banyak kita upload Kita tidak tahu video mana yang nantinya itu akan meledak Seperti video saya yang disini ya Oke saya bukakan Nah ini Video saya yang satu ini itu meledak sampai 900.000 teman-teman Pemutaran ya Atau 900.000 viewer Kita lihat detailnya disini Untuk jangkuannya itu 631.000 Nah untuk menitnya sendiri Menit ditontonnya itu 254.000 Artinya dari satu video shop saya ini aja Sudah bisa mengejar jam tayangnya ya Sudah bisa mengejar syarat monetisasinya Untuk jam tayangnya Jadi yang pertama Yang harus teman-teman lakukan itu adalah Konsisten upload video Kalau bisa 1 hari 3 video itu lebih bagus Kalau nggak bisa ya 1 video setiap hari Itu lebih bagus lagi teman-teman Dan cara yang kedua teman-teman harus rajin berinteraksi Di setiap video teman-teman ya Kalau teman-teman bisa lihat disini Dalam video shop saya itu Setiap orang yang berkomentar pasti saya balas Tujuannya untuk apa teman-teman Tujuannya untuk memperluas jangkauan video shop kita Ya supaya performa video shop kita itu bagus Nah setiap komentar itu harus kalau bisa dibalasin ya Nih saya balasin semua Hampir saya balasin semua setiap komentar saya Oke itu tips yang kedua Untuk tips yang ketiga adalah Teman-teman kalau bisa bikin video itu Yang mengandung rasa penasaran Atau membuat penonton itu penasaran Seperti video-video saya yang disini Ya Ini banyak sekali yang berkomentar Kenapa bisa saya pakai USB disini Itu ini tujuannya untuk membuat orang itu penasaran Sebenarnya triknya itu sederhana ya Kita cuma rendam saja USB nya itu tidak berguna sama sekali Tapi orang itu akan penasaran ketika mereka itu melihat USB Ya kabel USB nya itu yang saya taruh di depan Ya yang saya taruh di depannya Oke seperti itu ya teman-teman Itulah tipsnya Supaya jam tayang kita itu cepat tercapai Oke semoga bermanfaat Jangan lupa follow reel saya ya Untuk tips dan trik selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton